Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam inovasi kita masih melanjutkan bincang-bincang mengenai inovasi ya kita dulu pernah cerita apa itu inovasi creativity invensi kemudian jenisnya ruang lingkupnya bagaimana memulai inovasi apa yang perlu dikembangkan bagaimana sistem manajemen inovasi terakhir setelah semua itu kita tahu apa yang kita hasilkan itu sudah bermanfaat atau kita nilai kelayakannya jadi kali ini kita berbicara mengenai kelayakan sebuah inovasi nah ini bisa kita runut dulu yang pertama adalah dulu kita berbicara kreativitas kreativitas yang penting beda meskipun tanpa value tanpa nilai kemudian berikutnya adalah invensi tentunya ada yang baru penemuan dan ada value nya nilainya tetapi belum menjadi sebuah inovasi jika belum ada komersialisasinya belum digunakan oleh orang lain oleh karena itu sejauh mana menjadi sebuah inovasi ini harus kita nilai kelayakan keubah apa parameter apa yang harus digunakan untuk menilai sebuah inovasi itu benar-benar berhasil atau bisa dilihat perkembangannya jadi yang pertama parameter utama menulai menilai kelayakan inovasi tentunya adalah tadi karena komersial profitability kemampuan inovasi itu menghasilkan labah atau untung sehingga dari nilai itu berapa keuntungan yang didapat kenaikannya berapa itu yang pertama kali dinilai tentunya keberhasilannya ini dengan adanya inovasi yang dulu misalnya labahnya 5M ternyata dengan adanya inovasi menjadi 10M nah ini ini kan apa nilai dari profitability jelas ini yang pertama yang kedua adalah usability jadi nilai kemudian kegunaan dari inovasi itu secara emosional abil bagaimana ya apakah lebih mudah lebih merasa berguna ini juga harus dinilai jadi nilai kegunaannya usability nya kemudian yang ketiga adalah kejelasan inovasinya klarity nya jangan sebuah inovasi itu dengan embel-embel if atau jika jika ini diterapkan maka ini baru berhasil maka begitu jadi harus ya lebih general tanpa ada kata-kata F kan kita banyak inovasi ini boleh jika ini jika ini kondisinya ini nah asumsinya jika ini paling bagus adalah ya tanpa jika tanpa F semua kondisi berlaku kemudian yang keempat adalah integrationnya integrasinya pada sistem organisasi yang ada jangan menjadi terpisah jangan menjadi terpisah kalau bisa menyatu terintegrasi itu semakin bagus sehingga akan menjadi selaras dengan strategi organisasi atau strategi perusahaan jadi jangan yang jauh dari strategi perusahaan yang keempat ya kemudian yang kelima adalah stability stabilitasnya keajegannya dalam jangka waktu yang lama apakah itu berhasil lama gitu ya ini inovasi tahu kalau nampaknya cuma sebentar terus hilang ya itu nilai kelayakannya menjadi kurangnya jadi stabilitas stabilitasnya harus di apa ya digunakan di apa dalam jangka yang panjang sehingga meskipun ada continuous improvement terus tetapi kan basicnya standarnya memang harus kalau bisa agak lama gitu ya ini yang penting yang kelima kemudian adalah yang keenam adalah stickiness atau seberapa melekat kepada pelanggan jadi inovasi yang kita hasilkan itu seberapa melekatnya kalau menjadi apa ketergantungan melekat ya lebih bagus inovasi kita itu tetapi kalau ya kadang digunakan kadang nggak bagi pelanggan berarti menempelnya sedikit jadi ini yang ya harus menjadi menilai kelayakan sebuah inovasi nah itu yang keenam kemudian yang ketujuh yang terakhir inovasi itu dinilai dalam skala yang mana atau scalability juga skalanya besar dan luas ya semakin bagus jadi kalau skalanya kecil misalnya untuk daerah tertentu ya itu ya nilainya lebih rendah ya sekalanya untuk produksi yang sekian misalnya khusus untuk yang sekian itu ya ini skalanya semakin besar nanti semakin efisien semakin bagus dan sekalanya semakin tapi balik ke pertama juga profitabilitynya lebih banyak lagi jadi itu pemirsa jika kita mau menilai kelayakan sebuah inovasi ini ada tujuh parameter yang kita gunakan untuk menilai sebuah inovasi itu bagus atau kurang bagus atau ya kurang bagus tadi demikian pemirsa mudah-mudahan bermanfaat perlaluan kita ini salam untuk inovasi Indonesia semua terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih